Bab 602 Kedatangan Yang Mendadak Air mata Adenye sudah membasahi baju Atina Ning, kesedihan yang ditahan selama beberapa tahun, bagaimana mungkin bisa menjelaskan seluruhnya dalam waktu yang singkat. Tapi setelah Adenye sedikit berubah tenang, ia berujar sesuatu yang membuat Atina Ning sulit untuk menerimanya. Atina, kita cerai sajal. Adenye ragu cukup lama, akhirnya memilih untuk berujar. Sebenarnya sebelum Dragon Nationality menyerang, Adenye sudah membahas masalah tersebut, namun sebelumnya kata-kata Adenye Ning membuat Adenye tergoyah, sehingga membuat Adenye menghilangkan pikiran tersebut. Lagipula saat itu ia tahu ada Jeremy Hai yang terus melindungi Atina Ning, Adenye juga tidak perlu merasa khawatir. Tapi sekarang kekhawatiran ini sepertinya muncul kembali. Mengalami masalah hadison Luan dan Paulo Lu, Adenye merasa khawatir bahkan ragu, apakah Jeremy Hai benar-benar bisa melindungi Atina Ning. Jika kekuatan Benny Zou sudah melebihi setengah langkah tingkat peri, ditambah kekuatan internal yang aneh Adenye bahkan tidak tahu apakah Jeremy Hai sebanding dengan Benny Zou, jika tidak, siapa yang melindungi Atina Ning. Apakah dirinya Adenye benar-benar merasa tidak percaya diri. Meskipun kali ini Benny Zou melepaskan dirinya, tapi Adenye tahu tidak larna Benny Zou akan kembali ke China. Saat itu, ia tidak merasa dirinya ada kemampuan untuk melindungi Atina Ning. Kecuali memberikan waktu yang lama untuknya, Adenye tahu dirinya tidak bisa menerima kehilangan orang yang ia sayangi lagi oleh karena itu meskipun hanya sementara meninggalkan Atina Ning, ia juga merasa pantas jika bisa melindungi Atina Ning. Sekarang Adenye bahkan berharap Jeremy Hai bisa segera membawa Atina Ning ke Poseidon, karena hanya seperti itulah baru bisa memastikan keamanan Atina Ning. Kamu apa yang kamu katakan? Atina Ning mendorong Adenye, menatapnya dengan bingung. Atina, kamu jangan salah paham. Belakangan ini banyak masalah, aku benar-benar merasa kelelahan. Oleh karena itu, aku ingin. Meskipun kamu mengalami masalah apapun, kita bisa menghadapi bersama, bukan? Atina Ning menggenggam ratangan Adenye. Hadison Luan terjadi sesuatu, Atina Ning mengerti perasaan Adenye, ia juga mengerti apa yang dilontarkan Adenye. Tapi La tidak akan menyetujui, karena ia adalah istri Adenye. Tidak. Adenye menggelengkan kepalanya dan berujar, Atina, aku tidak butuh kamu menemaniku untuk menghadapi masalah ini. Masalah ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Lagi pula Atina, maksudku ini hanya sementara. Setelah aku menyelesaikan seluruh masalah, aku akan kembali. Hanya saja kamu bersama denganku benar-benar bahaya. Kali ini, Adenye tidak boleh menuruti Atina Ning, meskipun ia tersentuh terhadap sikap Atina Ning. Namun ia lebih mengerti di hadapan kematian, percintaan benar-benar terasa lemah dan tak berdaya. Jika Atina Ning terjadi sesuatu, Adenye benar-benar tidak bisa menerimanya. La tidak ingin merasakan hal yang sama seperti hari ini, penyesalan yang tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Aku tidak mau, Aden. Sebelumnya kamu berjanji tidak akan meninggaliku, mengapa sekarang kamu berbohong? Atina Ning tidak bisa mengerti kata-kata Adenye. Meskipun bahaya, ia semakin harus bersama dengan Adenye. Sebenarnya Adenye hanya mengkhawatirkan keamanan Atina Ning, begitu pun sebaliknya. Atina, aku tidak merenbohongimu. Sebelumnya aku mengatakan ini hanya sementara, aku tidak menunggu Adenye usai berujar, mendadak dia terdengar suara di dalam benaknya. Aden. Aden. Adenye bisa mengenali ini adalah suara Jeremy Hall. Jeremy High sedang melakukan transmisi kekuatan internal. Adenye juga tidak mengerti apa yang akan dilakukan olehnya, namun ia memang ingin bertemu dengan Jeremy High beberapa saat waktu ini. Datang. Bersama dengan suara tersebut memasuki benak Adenye, ada sebuah adegan. Tempat tersebut adalah halaman belakang rumah Atina Ning, tempat di mana Adenye menggali dan menemukan foto dewa laut. Aden. Bicarao. Melihat Adenye hanya berujar setengah, Atina Ning membalasnya, lah harus mendapat jawaban kepastian dari Adenye. Adenye, aku akan membahas masalah ini usai diriku pulang. Aku ada masalah penting, harus keluar terlebih dahulu. Usai Adenye berujar, ia pun loncat dari jendela, meninggalkan Atina Ning yang kebingungan. Kemunculan Jeremy High secara mendadak ini pasti ada masalah, tidak peduli masalah apapun itu, di hati Adenye hanya ingin Jeremy High segera membawa Atina Ning untuk pergi. Hanya melakukan cara itu ia baru bisa tenang, setelah itu membiarkan Berta Su bersama Melisa Tian, dan Adenye benar-benar tidak perlu merasa khawatir. Hanya membutuhkan beberapa menit, Adenye sudah tiba di rumah Atina Ning, sedangkan Jeremy High berada di halaman belakang. Lah mengenakan linen kasar, mengambil kapak, dan menggali tanah. Datang. Tidak ada yang menggali tanah di halaman belakang, bahkan sudah berubah sepil, Jeremy High berujar dengan sedih. Adenye tidak ingin basa-basi dengan Jeremy High, lah hanya ingin tahu apa tujuan Jeremy High muncul secara mendadak begini. Senior Jeremy High, apa tujuanmu datang ke sini? Mengapa terburu-buru? Aku telah tahu masalah yang terjadi, gurumu adalah guru baik. Jeremy High melepaskan kapak di tangannya, menepuk tangan lalu berujar. Saat mengetahui hadison Luan meninggal demi menolongi Adenye, Jeremy High pun merasa sangat kagum. Sebenarnya ia berada di tempat, ia ingin menghentikan apa yang terjadi, namun semuanya terlambat. Lagi pula sekarang juga sulit baginya menolongi orang dari Benny Zou. Aku tahu, apa yang ingin kamu katakan. Adenye terus bertanya. Gurumu menggunakan nyawanya untuk menggantikan nyawamu, kamu jangan membuatnya kecewal selain itu. Aku juga telah mendengar percakapanmu dengan istrimu sikapmu benar-benar negatif. Usai menghadapi masalah ini, aku menyadari kamu kehilangan rasa tegasmu, bahkan tidak memikirkan Master Celestial. Kamu bahkan tidak bisa membandingkan dirimu yang sebelumnya saat melawan Dragonationality. Jeremy High berujar, lah tahu perjalanan orang menjadi kuat, kepercayaan diri adalah bagian penting. Usai mengalami masalah itu, Jeremy High bisa melihat kepercayaan diri Adenye mengalami dampak yang tidak kecil. Dia datang kali ini karena ingin membantu Adenye mengembalikan rasa percaya dirinya. Hanya cara itu saja yang bisa membuat Adenye terus berubah, namun bukan di tempat semula terus-menerus. Jika seperti itu, Adenye selamanya tidak bisa membalas dendaran untuk keluarga, teman, bahkan istrinya. Bab 603 Teguran Jeremy High Adenye terdiam sejenak usai mendengar kata-kata Jeremy High, namun pada akhirnya ia mengangguk, Senior Jeremy High, apa yang kamu katakan tidak salah, aku memang berubah. Aku memikir kekuatan Benny Zou, tentunya kamu sudah melihatnya. Sejujurnya, aku tidak yaka tanda kurang lebih Adenye bisa menang darinya, meskipun aku pulih seperti di masa aku terjaya, aku juga bukan musuhnya. Oleh karena itu aku hanya ada satu permintaan, aku berharap kamu bisa membantuku. Apa permintaanmu? Jeremy High mengerutkan dahi sembari berujar, sebenarnya ia tahu apa yang akan dilontarkan oleh Adenye tapi ia berharap Adenye berujar sendiri, namun Jeremy High tidak ingin Adenye mengeluarkan permintaan tersebut. Bawakan Athena pergi. Dikarenakan dia milik Poseidon, bawakan dia pergi jika seperti itu, ia baru benar-benar aman. Adenye berujar, meskipun hingga sekarang ia belum memastikan hubungan Athena Ning dengan Poseidon. Tapi Jeremy High melindungi dirinya, tentu bukanlah hal biasa kini menghadapi bahaya, permintaan ini tentunya Jeremy High tidak akan menolak. Dia adalah istrimu, mengapa aku harus membawanya pergi? Adenye tersenyum pahit lalu berujar, senior Jeremy High mengerti, mengapa harus bertanya lagi? Aku mengganggu banyak orang, tentunya dirimu tahu. Meskipun Poseidon kuat, tentunya sulit menyeimbangkan dua kekuasaan. Demi menghindari terjadi hal buruk di Athena, lebih baik kamu membawanya pergi. Aden, sebelumnya kamu mengatakan, selamanya harus menggunakan kekuatan Poseidon untuk melindungi Athena. Mengapa kamu tidak menggunakan kekuatanmu sendiri melindungi Athena? Kekuatanku. Adenye pun merasa dirinya sangat konyol, senior jangan bergurau, aku tahu dengan jelas kemampuanku. Suatu saat mungkin saja aku percaya diri bisa melewati mereka, tapi tentunya bukan sekarang, kini bahaya terus mendekati, aku benar-benar tidak ada kemampuan untuk melindungi Athena oleh karena itu, bawakan dia pergi. Adenye bukan tidak merasa percaya diri melawan Beni Zou, hanya saja sekarang ia harus tahu kenyataan. Lah tidak boleh, juga tidak berani menggunakan keamanan Athena Ning untuk membuktikan rasa percaya dirinya, risiko masalah ini sangat besar. Aku tidak boleh membawa Athena pulang, dan aku tidak boleh memberitahu alasan kepadamu. Tapi satu hal yang bisa kuberitahu adalah, masalah melindungi Athena, bukan diriku percaya kamu bisa melakukannya. Tapi Dewa Laut mempercayaimu. Apa? Adenye bahkan merasa luar biasa lalu bertanya, senior, apakah boleh memberitahu kepadaku hubunganmu dengan Dewa Laut? Ini adalah masalah yang selalu Adenye ingin ketahui, ia memikir berbagai macam kemungkinan, tapi tidak bisa memastikan. Oleh karena itu ia berharap Jererni Hai bisa memberitahu jawaban pasti kepadanya. Jeremie Hai berpikir sejenak, lalu menggeleng dan berujar, aku tidak boleh memberitahu masalah ini kepadamu. Tapi masalah yang bisa kuberitahu adalah, Dewa Laut menitipkan keamanan Athena untukmu, aku berharap kamu bisa tanggung jawab. Aku terus berada di sisi kalian, hanya ingin memastikan. Jika tidak terjadi sesuatu, aku bisa membantu kalian, sekarang, mungkin saja aku tidak ada kemampuan untuk membantu kalian lagi. Hati Adenye mencelos saat mendengar kata-kata Jeremie Hai, maksud senior. Master kecil Grim Reapar, meskipun aku tidak tahu cara apa yang lah gunakan sehingga bisa menghancurkan setengah langkah tingkat peri dengan jangka waktu singkat. Tapi aku bisa mengatakan, aku yang sekarang bukanlah musuhnya oleh karena itu tugas melindungi Athena harus ditugaskan kepadamu semua Jeremie Hai berujar. Adenye tidak menyangka Jeremie Hai bisa memberikan penilaian yang tinggi untuk Benny Zou, mau bagaimanapun Benny Zou baru memecahkan setengah langkah tingkat peri, sedangkan Jeremie Hai adalah orang kuat selama beberapa tahun ini. Apa yang dikatakan oleh Jeremie Hai, apakah terlalu merendahkan Din? Sebenarnya kali ini aku datang hanya ingin memberikan satu benda kepadamu, mungkin keberadaan benda ini bisa membantumu, dan mengalahkan master kecil Itul, Jeremie Hai berujar. Apa benda tersebut? Meskipun tidak seharusnya Adenye terus menerima bantuan Jeremie Hal, tapi sekarang lah benar-benar butuh untuk meningkatkan kekuatannya. Tangan Jeremie Hai muncul cahaya berwarna biru, setelah itu satu telas cairan jernih muncul di tangan Jeremie Hai. Adenye bisa merasakan cairan tersebut menyembunyikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Apa ini? Terhadap benda seperti ini, Adenye benar-benar tidak mengerti banyak. Oleh karena itu ia bisa merasakan benda ini tidaklah biasa, tapi tidak bisa memastikan apa benda tersebut. Aku mengingat kamu ada teman dokter yang memiliki banyak pengetahuan, bukan? Tunjukkan kepadanya, dia akan memberitahu kepadamu, Jeremie Hai terkekeh sembari berujar. Sebenarnya benda ini sudah berada di tangannya dalam jangka waktu lama, hanya saja ia tidak ada kesempatan untuk memberikannya kepada Adenye. Sekarang adalah waktu yang tepat. Adenye juga menerimanya, Jeremie Hai juga tidak pelit dalam memberi. Dibandingkan benda ini benar-benar berguna baginya. Jeremie Hai memberikan cairan itu kepada Adenye dan berujar, Adenye, kamu harus ingat ada beberapa saat kepercayaan diri jauh lebih penting dibanding kekuatan apa yang ingin kukatakan hanya ini saja, beberapa saat ini kamu bisa terus berlatih. Aku akan melindungi keluargamu untuk sementara waktu, tapi suatu saat jika Master mendatangimu, aku tidak menjamin bisa membantumu satu hal ini, aku harap kamu bisa mengingatnya. Adenye mengangguk dan kembali berujar, aku mengerti maksudmu, tapi jika saat itu aku tidak melawan, aku berharap kamu bisa melindungi keluargaku. Ini adalah tugasku, kamu tidak perlu khawatir. Usai Jeremie Hai berujar, ia memberi kapak kepada Adenye dan berujar, aku tahu, belakangan ini kamu mengalami banyak masalah. Tapi kamu harus semakin tahu hidupmu masih panjang, tidak peduli mengalami masalah apapun harus segera keluar dari masalah tersebut. Membiarkan hatimu tenang, adalah tugas pertamamu dalam latihan. Usai berujar, Jeremie Hai menghilang sama seperti sebelumnya. Adenye mengambil kapak, mendengar saran dari Jeremie Hai sebenarnya ia mengerti, hanya saja saat masalah tersebut menimpa ke diri sendiri, siapapun akan sangat sulit untuk menghadapinya tapi Adenye tahu sudah saatnya ia harus keluar, jika tidak, lah akan mengecewakan Jeremie Hai. Yang terpenting, ia tidak bisa melindungi orang yang ia sayangil. Bab 604 mengerti, sesuai dengan Jeremie Haid, Adenye menggali seluruh tanah di halaman belakang ternyata ia menyadari rasa kecemasannya benar-benar mengurang banyak. Kali ini Adenye baru mengerti mengapa Carter Dilan suka bertanam di manor miliknya, ternyata benar-benar membuat terang. Langit berubah gelap saat Adenye tiba rumah. Bertha Su melihat Adenye, bertanya dengan sedikit terkejut, Kak, sejak kapan kamu keluar? Oh, sudah lama, hanya saja kamu tidak menyadaril di mana kakak iparmu. Adenye bertanya. Saat bercakapan dengan Jeremie Hal, Adenye memiliki pikiran yang berbeda. Sedangkan sebelumnya ia melontarkan kata-kata tersebut kepada Atina Ning, sekarang harus menjelaskannya. Kakak ipar terus berada di lantai atas, Bertha Su juga tidak merasa curiga, La terus mengira Adenye dan Atina Ning berada di lantai atas, dan tidak mengganggu mereka. Terus di atas. Adenye merasa sedikit terkejut, La pun segera ke atas menuju kamar tidak salah, Atina Ning masih berada di kamarnya, menatap jendela luar dan tidak bergerak. Saat Adenye keluar, Ja keluar dari jendela. Sepertinya Atina Ning merasa Adenye akan pulang dari luar jendela. Atina, aku pulang. Adenye berujar dengan pelan, La takut kepulangannya yang mendadak membuat Atina Ning terkejut. Atina Ning membalikkan kepala menatap Adenye dan berujar, Sebelum kamu pergi, kamu belum menjawab pertanyaanku. Sekarang, apakah bisa menjawab? Sebenarnya Atina Ning terus menunggu, menunggu Adenye memberikan jawaban, La benar-benar tidak ingin meninggalkan Adenye, bahkan seharipun, apalagi saat bahaya mendekati ia justru pergi. Atina, aku salah. Sebelumnya aku tidak pantas berujar kata-kata seperti itu kepadamu. Aku berjanji adalah terakhir kali, apakah boleh? Adenye menghampiri Atina Ning dan berujar meskipun Adenye meminta maaf, namun Adenye tidak merana dirinya melakukan kesalahan. Jika saat itu ia benar-benar tidak bisa melindungi Atina Ning, ia akan tetap membiarkan Atina Ning pergi. Tapi sekarang, ia akan benar-benar berusaha melewati kemampuannya dengan Benny Zou. Tapi mimik wajah Atina Ning tidak berubah santal, namun ia berujar, Aden, apakah kamu tahu? Sebelumnya kamu juga mengatakan hal yang sama, sekarang kamu mengatakan hal yang sama lagi. Apakah kamu tahu? Kata-katamu membuat terluka. Di pandangan Atina Ning, pernikahan ini sangat suci, la juga akan berusaha untuk menghargal, namun Adenye mengungkit masalah carai sebanyak dua kali, benar-benar membuat dirinya kesedihan. Adenye mengerti perasaan Atina Ning, namun Adenye juga berharap Atina Ning mengerti perasaan tak berdayanya, Atina, aku bukanlah suami yang baik. Mungkin bisa dikatakan, aku tidak cocok menjadi suami. Aku ada banyak masalah yang harus kuuruskan, dan aku tidak bisa menjelaskan masalah ini kepadamu. Tapi aku bisa memberitahu kepadamu, kamu akan mengalami bahaya jika terus bersamaku. Bahaya ini bukan seperti syuting film, tapi akan benar-benar mengancam keamananmu. Aku tahu sulit dan bahagia harus bersama, tapi aku lebih berharap kamu bisa hidup. Apakah kamu mengerti? Menghadapi penjelasan Adenye, wajah Atina Ning mengeluarkan senyuman yang ceria, la memeluk Adenye, mengecup wajahnya, dan berujar dengan lembut, apakah kamu tahu? Saat suamiku berubah serius benar-benar gantang. Menghadapi pujian Atina Ning, Adenye mematung lalu berujar, Atina, apakah kamu tidak marah lagi? Atina Ning melepaskan Adenye dan duduk di kasur lalu berujar, sejujurnya aku memang sangat marah mendengar kata-katamu. Tapi saat kamu pergi, aku berpikir cukup lama. Memang benar, sulit dan bahagia harus bersama. Oh! Kalau begitu, aku ayam atau anjing. Adenye duduk di sebelah Atina Ning dan memeluknya. La merasa lega saat mengetahui Atina Ning tidak marah. Atina Ning meletakkan kepalanya di pundak Adenye, tidak lanjut bergurau. La tahu Adenye tidak ada suasana hati untuk bergurau sekarang, lalu berujar, Aden, guru kita sekarang di mana? Atina Ning merasa dirinya harus mengunjungi Hadison Luan, meskipun ia hidup bersama dengan Hadison Luan dalam jangka waktu singkat, tapi ia memanggil beliau sebagai guru. Kini Hadison Luan meninggal dunia, ia harus menyembah beliau. Adenye menggeleng dan berujar, aku juga tidak tahu, aku tidak ada kemampuan merebut guru, dan hanya bisa melihat guru dibawa oleh orang lain. Atina, aku benar-benar tidak berguna, bukan. Adenye tidak akan bisa melupakan masalah ini. Benar, perasaan ini sangat menyedihkan, ia bahkan tidak ada kesempatan membuat pemakaman untuk Hadison Luan, dan tidak melihat Hadison Luan untuk terakhir kalinya. Satu hal ini, Adenye merasa ini terhadap Benny Zou. Setidaknya, Benny Zou berkomunikasi dengan Hadison Luan untuk terakhir kalinya. Asal berbicara, bagaimana mungkin aku merasakan seperti itu? Mungkin aku tidak mengalami banyak masalah sepertimu, tapi aku tahu kemampuan kita justru terbatas dalam beberapa banyak masalah. Setidaknya kita telah berusaha dan tidak meninggalkan penyesalan untuk diri sendiri, bukan. Atina Ning menghibur Adenye, meskipun ia merasa kematian Hadison Luan sangat disayangkan. Tapi lah lebih berharap Adenye bisa segera keluar dari kesedihan ini, meskipun sangat sulit. Saat Victor Ning meninggal, Atina Ning juga memiliki perasaan yang sama. Saat waktu itu, Atina Ning merasa dirinya mengalir air matanya dalam seumur hidupnya, benar-benar mengalir hingga kering. Benar. Apa yang kamu katakan sangat benar, kita tidak boleh meninggalkan penyesalan. Atina, percaya denganku setelah semua masalah berakhir, aku akan terus bersamamu selama-lamanya, dan menjadi suarni yang pantas untukmu. Adenye memeluk Atina Ning dengan erat, ini adalah kehidupan yang sangatlah harapkan. Sampai saat itu, dia bisa melewati kehidupan yang is harapkan. Iya, aku percayamu bisa melakukannya. Oh iya Atina, belakangan ini seperti nfa aku harus keluar, tidak tahu kapan diriku akan pulang. Beberapa hari ini, kamu jagakan Berta lah sudah mendekati ujian nasional, kamu harus mencarikan tempat yang cocok untuk nyel Adenye. Berujarlah tidak ada waktu mengurus masalah Berta Su, lagi pula bukan masalah penting, ia bisa membiarkan Atina Ning mengurusnya. Tial kamu tidak perlu khawatir. Jaga keamanan. Jangan lupa setiap hari memberi kabar kepada Ku Atina Ning berujar sekarang ia sudah benar-benar mengerti Adenye. Adenye ada masalah yang harus diuruskan, dan masalah tersebut ia tidak bisa membantunya.